Waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu Bapak juga kan mau ngurus perceraian karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu kak Berjumpa lagi dengan saya Tania Agra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Ayah Norma Risma meminta uang denda kepada sang istri dan menantunya Rosie Usai keduanya digrebek karena perselingkuhan Ia begitu terpukul saat mengetahui istri yang begitu ia cintai justru selingkuh dengan sang menantu Kini rumah tangga ayah Norma Risma dengan sang istri sudah hancur Bahkan rumah tangga putrinya Norma Risma juga turut hancur akibat perselingkuhan tersebut Kini terungkap fakta jika pasca perselingkuhan itu Ayah Norma Risma ternyata meminta uang denda atas perselingkuhan istri dengan menantunya Ayah Risma meminta uang denda sebesar 50 juta rupiah ke istri dan menantunya Uang tersebut digunakan untuk proses penceraian ayah dan ibunya serta Norma dan Rosie Hal tersebut diungkap Norma Risma saat berbincang dengan Denny Sumargo baru-baru ini Diketahui Roji dan ibu mertuanya digrebek keluarga sedang melakukan hubungan intim di kontrakannya di siang hari Saat penggerbakan itu Norma Risma sedang bekerja Roji sempat kabur saat keluarga menggerebeknya dan ibu mertuanya Hingga akhirnya ia dipaksa pulang dan ke rumah kedua rukun tetangga atau RT Untuk penyelesaian masalah tersebut saat itu ayah Norma Risma langsung mengatakan bahwa ia tidak menerima istrinya lagi Sang ayah juga dengan tegas tak menerima Roji sebagai menantunya Hingga akhirnya ayah Risma meminta uang denda atas perselingkuhan istri dan menantunya itu Ia sangat sakit hati keluarganya hancur karena perbuatan keji istri dan menantunya itu Ya bukan hanya keluarganya yang hancur tapi rumah tangga anaknya yang belum genap 2 tahun Sang ayah mengaku sakit hati setelah mengetahui bukti perselingkuhan istri yang juga membuat rumah tangga putrinya hancur Waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu Bapak juga kan mau ngurus perceraian karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu kak Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye